Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya bertemu lagi dengan channel kita tutorial Bungdars Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial Nah pada pembahasan kali ini adalah tentang cara mengakhiri DRH P3K Guru tahap 2 sampai dengan resum begitu ya teman-teman Jadi memang untuk mengakhiri DRH ini kita harus benar-benar datanya itu sudah valid Baiklah teman-teman semuanya langsung saja kita masuk ke SSCASN nya Nah ini adalah akun teman kami gitu ya kami sekedar membantunya saja Nah pastikan sebelum kita mengakhiri ini teman-teman DRH Silahkan ini data-data mulai dari perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi sampai dengan dokumen ini Ini datanya sudah valid silahkan dicek kembali gitu ya Karena apa kalau kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH Jika kita sudah mengakhiri ini, ini kita tidak bisa merubah data kembali gitu ya Kita tidak bisa kembali merubah data-data kembali Jadi pastikan semuanya ini datanya harus sudah benar-benar valid gitu ya Sesuai dengan dokumen yang ada Nah kemudian jangan lupa ini dilihat lagi aksinya disini gitu ya Barangkali ini jenis dokumen yang di upload disini itu salah klik Atau salah mengunggah dokumen gitu ya Atau tertukar silahkan dicek lagi gitu ya Nah silahkan dicek semaksimal mungkin Jadi sekali lagi jika kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH Ini kita tidak bisa apa-apa lagi gitu ya Tidak bisa apa-apa lagi artinya itu tidak bisa merubah data kembali Nah kemudian tombol akhiri proses ini Ini akan menyala gitu ya Kita bisa mengklik disini jika kita sudah mengupload 10 dokumen ini Jika kita belum mengupload atau belum mengunggah Ini tombol mengakhiri itu belum menyala ya Belum bisa di klik Nah sekarang itu bisa di klik begini dengan tanda tangan seperti ini ya Ini ada tangan seperti ini Ini artinya bisa di klik teman-teman ya Tapi jika belum semua di upload itu disininya belum menyala begitu Nah kebetulan ini 1 minggu menuju batas akhir untuk pengisian DRH ini Mengapa kami lakukan saat ini Satu karena ini permintaan dari guru ini gitu ya Karena menurut pengalaman di tahap 1 kemarin Itu 3 hari menjelang penutupan itu terjadi galat Atau servernya down Karena banyak yang mengunjungi ya Sehingga trafficnya itu terlalu tinggi Nah ini mudah-mudahan 1 minggu menjelang penutupan ini lancar-lancar saja gitu ya Baiklah teman-teman berhubung kami sudah mengecek dengan gurunya gitu ya Jadi tadi gitu kami mengecek dengan gurunya Itu mulai dari perorangan sampai dengan dokumen Termasuk kami buka kembali ini Ternyata Alhamdulillah tidak terjadi kesalahan Untuk itu guru tersebut dan kami yakin Ini dokumennya itu sudah benar-benar valid Karena sudah dicek berulang-ulang gitu ya Baiklah teman-teman kita langsung mengakhiri proses pengisian DRH ini gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita akhiri proses pengisian DRH ini Kita klik teman-teman ya Di sini ada peringatan Setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup Seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup gitu ya Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses daftar riwayat hidup? Jika kita yakin kita klik iya Tapi kalau umpamanya ragu-ragu Tidak dulu ya teman-teman Nanti bisa kembali lagi Nah berhubung kami sudah mengecek berulang kali gitu ya Dan dokumennya Alhamdulillah sudah valid Kita sekarang iya Bismillahirrahmanirrahim lagi ya Kita klik iya teman-teman Mengirim daftar riwayat hidup Oke Sudah beberapa detik ya teman-teman Nah ini tandanya kalau sudah berhasil mengakhiri itu seperti ini teman-teman Alhamdulillah ini langsung ya Langsung terkirim Tampilannya pun berbeda teman-teman Tadi disini itu ada 6 menu Sekarang menghilang Yang ada itu hanya cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat Nah ini setelah ini kita tidak bisa mengapa-apakan lagi teman-teman ya Kita tidak bisa mengisi lagi Disininya juga ada keterangan seperti ini teman-teman Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup Nah ini artinya sudah sukses Nah kemudian ada yang bertanya Apakah kita harus meresum Silahkan resum ini bebas Resum itu kembali ke profil gitu ya artinya Jadi kita klik pun tidak masalah Kita abaikan juga tidak masalah Coba kita resum ya Ini punya teman kami Kita resum Oke ini akan kembali ke sini lagi ya Ke profil Nah ke profil teman-teman Jika kita sudah sukses mengakhiri Ini bacaannya seperti ini teman-teman Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup Nah ini gitu ya Jika kita klik lagi daftar riwayat hidupnya Maka kita akan kembali lagi ke sini Ini artinya sudah sukses Ini alhamdulillah servernya lancar Satu minggu menjelang penutupan gitu ya Jadi kami mengingatkan kembali Silahkan Jika teman-teman datanya itu sudah benar-benar valid Datanya itu sudah benar-benar benar begitu ya Sesuai dengan data yang ada Silahkan bisa diakhiri dari mulai sekarang Karena menurut pengalaman yang kemarin Itu 3 hari menjelang penutupan Servernya itu galat Atau don gitu ya Atau error gitu Karena banyak yang mengunjungi Nah jadi seperti ini ya teman-teman Cara mengakhiri pengisian DRH yang benar itu Seperti ini Pastikan semua datanya Sudah benar-benar valid Dan kita yakin gitu ya Jangan lupa berdoa sebelum kita mengakhiri gitu ya Minimal ya bismillah Begitu Baiklah teman-teman Itu saja mungkin tutorial kali ini Tentang cara mengakhiri DRH P3K Guru tahap 2 Sampai dengan resum gitu ya Tadi untuk resumnya sudah kami praktikan Ini resum ini kembali ke profil Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe Di channel kami Silahkan teman-teman yang sudah menonton Tapi belum like dan subscribe Silahkan jangan sungkan-sungkan untuk like dan subscribe Di channel kami Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami Serta bisa di share Kalau memang informasi yang kami berikan ini Bisa bermanfaat Selamat bertemu di video tutorial kami selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya